Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, 17 November, jam 6.27 pagi, sebelum saya berangkat kerja, kita akan ngulik saham MDKA. Ini karena ada yang tanya, Mas, di Kompas saya baca MDKA direkomendasikan nih, apakah kita bisa beli, nah ini mari kita kulik saham MDKA-nya teman-teman. Seperti biasa, kita perhatikan, jangan lupa zoom in, zoom out, kalau kita mau ngulik suatu saham, dan ini saham MDKA itu luar biasa, dari 2018 harganya 400-an, sekarang 4.400, 10 kali lipat. Kalau kita perhatikan MA-nya dari zoom in, zoom out, maka dia selalu ada di MA200, selalu ada di MA200, dan baru 3 bulan ini dia berada di bawah MA200, dari bulan Juli kemarin, di bawah, naik, di bawah lagi. Jadi ini masih menarik untuk kita kulik. Nah, selanjutnya kita tentukan tren terdekatnya, tren terdekatnya, bukan tren jangka panjangnya ya. Nah, tren terdekatnya kita bisa gunakan menu continuous untuk ngecek nih, untuk gambar-gambar. Jadi bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini karena 3 hari, nah ini. Nah, seperti ini tampilan kalau kita gambar pakai continuous gitu kan. Jadi ini ya bisa kita katakan masuk fase uptrend teman-teman. Jadi ini uptrend. Selanjutnya setelah kita tahu ini fase uptrend, kita cek doanya teman-teman. Kita cek doanya, kita pakai rectangle seperti biasa. Kita bisa gunakan yang terdekat aja teman-teman. Nah, ini kita gunakan 4 hari, kemudian ini 3 hari turun, karena 1 kotak itu minimal 3 hari ya. Kemudian ini pas naik gitu kan, ini pas turun, ini kalau kita mau buat seperti ini, ini naik seperti ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Atau bisa jadi teman-teman gunakan seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman cocoknya seperti apa, waktu seperti apa. Nah, ini pada saat naik, sideway, dan saat naik lagi. Nah, bisa dibuat seperti ini. Teman-teman nanti bisa cek ke belakangnya, cuman ini biar durasinya nggak panjang, kita buat seperti ini aja. Kita gunakan dari tanggal 4 November sampai hari ini ada apa, kita cek. Saat naik ini asingnya ada apa, kita cek. Ternyata akumulasi gede banget, XL akumulasi. Belanja 900, jualan 194. Ada 7 kali lipat. Kemudian kita cek. All-nya juga ada akumulasi. Dari jumlah sekuritasnya pun juga akumulasi, teman-teman. Perhatikan ini hanya beberapa belas, ini banyak banget yang jualan. Maka ini juga akumulasi dari jumlah sekuritasnya. Kemudian yang menarik ada DP yang beli tanpa jual, 12 miliar, RK 4.300-an. Jadi pada saat naik ini, teman-teman, ini ada akumulasi. Kita tulis dulu, teman-teman. Ini kita tulis ada akumulasi, gitu kan. Jadi ini naiknya naik beneran. Kemudian saat sideway itu turun ini, kita cek dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 3 November. All-nya kita cek ada apa. Di sini ternyata distribusi. Distribusi-nya distribusi kecil, gitu kan. Ya distribusi kecil, 60, 64. Ya distribusi kecil. Kemudian asingnya kita cek. Ini ada akumulasi top-nya, gitu kan. Dari jumlah all-nya pun ada akumulasi, tapi nggak gede. Jadi pada saat ini ada akumulasi, teman-teman. Pada saat ini asing akumulasi. Jadi ini bisa kita katakan fase ini, teman-teman. Ini saat turun ini. Ini adalah turun semu, teman-teman. Nah, ini turun semu, teman-teman. Kenapa turun semu? Karena saat turun, dia nggak ada distribusi. Bahkan asing akumulasi. Kemudian kita cek pada tanggal 18 Oktober sampai tanggal 27 Oktober. Kita cek asingnya ada apa pada saat naik ini. Ternyata ini ada distribusi, distribusi cukup besar, 164 belanja, jualan 400, distribusi. Kemudian, ya ini juga distribusi juga top-nya. Jadi pada saat naik ini distribusi, atau ini naik semu, teman-teman. Distribusi, atau ini kita katakan naik semu, teman-teman. Nah, ini. Jadi naik semu. Nah, karena. Nah, ini menarik apa nggak? Nanti, teman-teman, bisa cek ke belakang ya. Cuma ini yang tiga kotak ini saja kesimpulannya adalah karena ini diakhiri dengan akumulasi dan akumulasi, maka ini tetap menarik. Ini bisa kita analogikan. Dia sudah jualan, kemudian mulai kulaan lagi gitu kan. Mulai belanja lagi. Nah, ini berarti menarik. Yang nggak menarik itu apabila sebelumnya akumulasi gede, terus distribusi-distribusi. Nah, itu nggak menarik. Karena dia sudah jualan artinya. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan belinya kalau ini menarik gitu kan. Yang pertama kita perhatikan stokastiknya. Ini uptrend ya, stokastiknya. Jadi stokastiknya saat ini ada di angka 87. Sangat mahal. Sudah sangat mahal. Gitu kan? Sudah sangat mahal saham ini. Jadi bagi teman-teman yang mau belanja, ini ada opsi untuk nunggu dulu, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu seperti biasa. Jangan buru-buru gitu kan. Ini kalau kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kita tunggu turun dulu deh. Turun, kemudian kita tunggu saat naik dikit lagi. Nah, ini kita beli. Sambil nunggu stokastiknya turun. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kita kalau gunakan MA. Ini MA nunggu MA 20. Ini sudah berciuman dengan MA 160 dan 200. Nah, ini teman-teman bisa beli sambil lihat volumenya. Nah, hari ini kemarin itu dia memotong MA 60. Memotong kalau masih ciuman ini ya. Ya, masih ciuman deh. Tapi volume kecil, jadi berpotensi dia akan turun. Ini kalau kita ngomongin teori volume dan MA. Kemudian kalau kita lihat bollingernya. Nah, kemarin pada hari Rabu kemarin ini bollingernya berwarna merah. Dan lepas bollinger atas. Maka, kalau hari ini, kamis harganya turun lagi, merah lagi, dan lepas bollinger. Maka ini sudah masuk sinyal jual. Berarti kan ya, kalau teman-teman sudah beli di area bawah atau di sini gitu kan. Ini kalau nanti hari ini merah, maka dia waktunya sinyal jual. Tetapi, kalau sudah jualan pun, jangan langsung ditinggal. Kita ikutin terus gitu kan. Jangan sampai nanti setelah dijual, naik lagi, kita nggak kebagian. Atau kita nggak sempat masuk lagi. Nyesel gitu kan. Nah, inilah teman-teman. Jadi, itu kulit-kulit saham MDKA, itu kalau kita lihat bollingernya. Oh iya, sekarang kita lihat AIS-nya dulu deh. AIS-nya sudah ketinggalan jauh. Dan kemarin sudah warnanya warna biru. Jadi, sama. Kalau hari ini warnanya biru, maka sudah waktunya jualan. Kalau pakai AIS itu, sinyal jual adalah pada saat merah satu kali, atau biru dua turut-turut, itu waktunya jualan. Jadi, hampir sama dengan bollinger. Nah, demikian teman-teman kulit saham tentang MDKA. Bagi teman-teman yang baru belajar tentang saham dan bingung tentang saham, Profita ada kelas privat dan bergaransi uang kembali 100% kelas privat Profita. Berikut informasi kelas privat Profita, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat Profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham, dari definisi komsyarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan school logist trading. Jadi, kelas privat Profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga jual. Kenapa privat Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinengerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring, itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, apa yang masalahnya ya? Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih analisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir, di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas privat Profita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa perhatikan disclaimer di video ini. Terima kasih. Wassalam.